Sebelum nonton jangan lupa subscribe ya. Terima kasih semuanya. Kamu jadi jualan nasi gorengnya, Yan? Sepertinya gak usah dulu, Rick. Mending aku bantuin kamu dulu. Aku gak yakin modal aku cukup. Sebenarnya aku mau bilang gitu juga sama kamu, Yan. Tapi aku takut kamu tersinggung. Kenapa kamu bilang gitu, Rick? Kamu kan teman aku dari kecil. Walaupun, Yan. Kalau masalah gitu kan itu sensitif banget pastinya. Kalau kamu bantuin aku jualan nanti, kamu jangan berharap banyak dulu ya gajinya. Iya, Rick. Aku juga ngerti kok. Kalau baru-baru jualan, gitu pasti belum ramai. Kira-kira di mana ya kita jualannya? Kalau menurutku, ya, Rick. Kita jualan di jalan besar tadi aja. Soalnya aku lihat rame orang lalu-lalang di situ. Di mana itu, Yan? Aku juga gak tahu. Tapi aku tadi lihat saat kita di bus. Besok ajalah kita lihat, Yan. Iya, Rick. Kita istirahat aja dulu. Duluan, Layan. Aku nelpon orang rumah dulu. Yaudah. Kalau gitu, aku tidur duluan ya. Halo, mas. Iya, dek. Kamulah ngapain, dek? Baru nidurin si Roy, mas. Mas udah gimana? Apa kos-kosannya udah dapet? Alhamdulillah udah dapet, dek. Ini lagi di kos-kosan. Alhamdulillah kalau udah dapet, mas. Si Roy gak rewel, kan, dek? Enggak, mas. Yaudah, mas. Istirahat aja dulu. Pasti mas capek naik busnya. Iya, dek. Adek jaga kesehatan di sana, ya. Doain mas biar sukses di sini. Iya, mas. Mas juga jaga kesehatan, ya. Aku pasti selalu doain mas. Mas juga jaga mata di sana. Jaga mata gimana, dek? Jaga mata jangan liatin cewek lain di sana. Iya, dek. Gak bakalan kok. Udah dulu ya, dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah tidur aja, Sirian. Aku pun tidurlah dulu. Enak banget ya nyantai di sini. Tempatnya bagus. Di sini dululah. Mana tahu ada cewek cantik lewat. Biar diajak kenalan. Syukur-syukur mau diajak pacaran. Ternyata beneran ada cewek datang ke sini. Bening banget ya tuh cewek. Andai aja dia duduk di situ, bakalan kuajak tuh cewek kenalan. Ups, tunggu-tunggu. Sepertinya dia mau duduk di situ. Aku samperin aja, ah. Hai, boleh duduk di sini gak? Iya, maaf. Kenapa tadi? Boleh gak duduk di sini? Boleh aja, Bang. Makasih ya. Ngomong-ngomong kamu sendirian aja ya? Iya, Bang. Emang kenapa, Bang? Ada masalah ya kalau saya sendirian aja? Enggak. Enggak ada masalah kok. Boleh kenalan gak, Dek? Boleh, Bang. Nama saya, Rian. Nama kamu siapa? Apalah arti sebuah nama, Bang. Emang aku harus kasih tahu siapa nama aku, Bang? Enggak harus sih, Dek. Tapi abang pengen tahu aja nama kamu siapa. Hihihi. Panggil aja unti, Bang. Serem juga ketawanya. Cantik-cantik kok ketawanya kayak kunti. Maaf, Dek. Siapa tadi namamu? Unti. Nama saya bukan itu. Tapi panggil aja unti. Kok mirip-mirip sama apa gitu? Maksud abang kunti. Hihihi. Iya, eh. Enggak kok. Bukan itu maksud saya. Kalau itu juga gak apa-apa kok, Bang. Emang teman-teman saya manggil itu juga. Kok bisa kamu dipanggil itu? Jadi nama kamu siapa sebenarnya? Benar-benar nama saya Karin. Aku biasa dipanggil itu mungkin karena ketawa aku yang mirip kayak kunti. Hihihi. Aneh memang ketawanya. Bikin takut aja. Tapi kalau lihat orangnya bikin jatuh cinta. Namamu Karin. Cantik kayak orangnya. Aneh banget lah larinya ke unti. Terus kamu gak marah dipanggil itu? Marah sih, Bang. Tapi mau gimana lagi? Teman-teman saya sukanya manggil unti. Kalau saya sih manggilnya Dek Karin aja ya. Boleh kan Dek Karin? Boleh lah, Bang Rian. Saya pamit dulu ya, Bang. Hihihi. Tunggu dulu, Dek Karin. Kamu tinggal di mana? Di ujung jalan sana, Bang. Yaudah, saya pergi dulu ya. Iya, Dek Karin. Makasih ya. Lama juga si Rian bangunnya ini. Udah bangun kamu, Yan? Udah lah, Rik. Emang kamu lihat aku masih tidur? Ya bangun lah, kukira kamu masih mimpi. Kenapa kamu bilang gitu, Rik? Soalnya dari tadi kamu senyum terus waktu tidur. Senyum-senyum gimana? Bukannya kamu tadi tidur juga? Ya tidur lah. Tapi aku tadi bangun duluan. Kamu lagi senyum-senyum. Mimpi apa kamu, Pak Bupati? Bupati, Bupati. Apa hubungannya sama Bupati? Bujangan kepala tiga maksudnya. Sialan kamu. Justru itu tadi aku dapat kenalan. Makanya aku senyum-senyum. Kenalan kamu bilang? Dimana? Perasaan kita baru nyampe lah. Belum kemana-mana. Kok udah dapat kenalan aja kamu? Di mimpi tadi aku dapat kenalan. Makanya mungkin aku senyum-senyum tadi pas tidur. Kenalan sama siapa? Mbak Kunti ya? Loh, kok kamu tahu, Rik? Tahu apa, Yan? Aku kenalan sama si Unti. Kamu kenal? Aku bilangnya Mbak Kunti, bukan Unti. Mbak Kunti itu Kuntilanak, Yan. Emang kalau Bupati gitu ya? Aku emang kenalan tadi sama cewek. Namanya Karin. Tapi dipanggilnya Unti sama temen-temannya. Aneh banget ya itu nama panggilannya. Unti. Kayak Kuntilanak aja. Emang itu, Yan. Ketawanya emang seram. Tapi orangnya cantik. Terus glowing kata orang-orang sekarang. Terserah kamu, Yan. Kita lihat lokasi dulu yuk. Sekalian nanya-nanya yang jual gerobak. Yaudah, ayo lari. Aku siap-siap dulu. Oke. Terima kasih. Terima kasih.